Jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Nutriken underscore ID ya, at Nutriken underscore ID untuk informasi promo dan mengatainya. Ya, Bapak-Ibu, nanti kalau misalkan ada apa-apa, bisa hubungi saya, nanti akan saya share nomornya. Kita masuk ke sesi pertama, yaitu panggungan para matri bersama Dr. Deni Yanta, Yang Gisa Putra, Master Gizidia. Oke, baik kita sampai dahulu Dr. Deddy ya. Halo. Dr. Deddy, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Ya, jelas sekali dok, selamat pagi dok. Jelas ya? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah, sehat. Ya dok, sudah lama ya dok, ya kita nggak webinar. Dok, ini dok, sesuai dengan tema kita pagi ini ya dok ya, peran nutrisi untuk pasien kakak dok. Mungkin sebelum mulai, mungkin ada sepatah kata atau dua kata dok, untuk menyampaikan kepada pasien atau ini, materi kita ini, sebelum kita masuk. Mungkin saran-saran atau gimana. Saran-saran terakhir kali ya nanti. Sebagai prolog aja, mungkin. Prolog aja lah prolog. Ya pasien atau apa, survival cancer itu kan sebenarnya kelompok masyarakat yang memiliki resiko yang lebih tinggi ya, untuk terkena paparan infeksi. Termasuk sekarang kan eranya pandemi COVID ya. Kalau tidak salah, Surabaya sempat masuk ke dalam zona hitam ya? Iya sempat sih dok, saya cek kemarin sih masih zona hitam sih dok. Masih zona hitam juga ya berarti ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kan pasien kanker itu merupakan kelompok masyarakat yang memiliki resiko lebih tinggi. Terkena paparan infeksi termasuk infeksi yang menjadi pandemi saat ini yaitu COVID-19 ya. Selain itu juga ada lansia, ibu hamil ya, pasien penyakit gila kronik, pasien atau orang-orang dengan hipertensi, diabetes gitu ya. Jadi salah satu faktor yang dapat menentukan turunnya faktor imun pada seseorang adalah sebenarnya adalah karena asupan gisi yang kurang atau yang tidak tercukupi. Jadi kecukupan gisi yang tidak terpenuhi akan mencetuskan terjadinya kondisi yang namanya malnutrisi. Jadi kalau orang-orang dengan malnutrisi, sebenarnya nggak cuma pasien kanker ya, kondisi apapun, itu akan lebih rentan untuk terkena paparan infeksi. Jadi artinya apa? Bahwa salah satu strategi untuk mengoptimalkan kerja dari sistem imun tubuh kita adalah dengan menjaga pola makan yang baik supaya status isinya bagus gitu ya. Karena apa? Karena pasien kanker selain resiko lebih rentan terkena paparan infeksi, pasien kanker juga rentan terkena paparan gisi buruk gitu ya, atau malnutrisi. Apalagi kalau pasien kanker yang mengalami malnutrisi. Tentu saja resiko untuk terkena paparan infeksi akan semakin tinggi. Jadi hari ini saya mau bercerita atau sharing tips-tips bagaimana sih supaya kebutuhan makan gitu ya, atau kebutuhan energi dari diet kita sehari-hari, khususnya untuk pengidak kanker, itu dapat terpenuhi sehingga sistem imunnya lebih bagus dan tubuh menjadi lebih kuat atau lebih resisten terhadap paparan infeksi gitu. Nanti bagaimana lebih detailnya ya akan saya jabarkan dalam materi yang akan saya ceritain gitu. Iya dong. Bisa gitu. Baik, baik dok. Dok, asem dimulai aja kak, dok ya. Untuk ngopar materinya. Ya udah, oke. Saya mulai ya. Ya, dok. Makasih. Coba share. Sudah tampak selesai ya? Ya, tampak tuh sudah-sudah. Sudah muncul. Oke, ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, para peserta webinar. Ini semuanya berarti dari Surabaya ya? Ya dok, mahirnya Surabaya. Berarti dari komunitas ICT juga ya? Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, peserta webinar dan para anggota dari IC3 ya, baik untuk pasien atau caregiver ya, atau mungkin ada juga dari medis yang bergabung ya. Terima kasih sudah menyediakan waktu, terima kasih juga untuk Mas Pajar dan tim. Jadi hari ini seperti tadi prolog saya, saya akan mencoba bercerita gitu ya, terkait dengan bagaimana pendekatan nutrisi ya, yang baik, sehingga dapat menjaga imunitas ya, khususnya pada bagi penyintas kanker ya, di era pandemi COVID-19. Jadi, sehari ini saya beri judul seperti ini. Nah, secara sistematika penyajian, jadi materi saya akan bagimu jadi tiga. Yang pertama itu saya mau bercerita kaitan atau korelasi antara kondisi kanker, malnutrisi, dan imunitas. Bagaimana ketiganya ini memiliki kaitan atau korelasi satu sama lain, sehingga kalau salah satu kondisinya turun, maka akan memberikan dampak pada kondisi yang lain. Yang kedua, kita akan masuk, yang paling penting sebenarnya, bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan makan atau nutrisi bagi penyintas kanker ya. Yang terakhir, baru biasanya kita akan tutup dengan kesimpulan. Oke, saya mulai saja cerita saya yang pertama. Ya, terkait dengan korelasi antara kondisi kanker, malnutrisi, dan imunitas gitu ya. Nah, ini adalah suatu statement ya. Saya ambil dari Kementerian Kesehatan, juga dari CDC, dan dari WHO juga. Sebetulnya, ini adalah kelompok-kelompok resiko masyarakat yang tentang terkena papan COVID-19. Tadi sudah saya sebutkan juga ya, ada lansia, ibu hamil, penyakit kronik, dan salah satunya adalah pengidap kanker. Atau penyintas kanker. Nah, dikatakan bahwa virus COVID-19 ini akan lebih mudah mengintervensi pada seseorang yang sistem imunnya itu relatif rendah. Atau sistem imunnya buruk lah, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana suatu kondisi malnutrisi itu bisa terjadi pada pasien kanker. Lalu, manifestasinya apa? Jadi, kalau kita lihat, pasien kanker itu adalah kelompok pasien yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami kondisi yang namanya malnutrisi. Malnutrisi di sini, kalau kita bicara malnutrisi di sini, tentu saja adalah asupan gisi yang kurang. Walaupun konteks malnutrisi bisa saja, orang obesitas juga malnutrisi sebetulnya. Tapi, pada saat kita bicara di sini, kita bicara bahwa asupan gisi yang kurang. Jadi, status gisinya di bawah nilai normal. Nah, penyebab malnutrisi pada pasien kanker itu sifatnya banyak. Faktornya banyak ya, atau multifaktorial. Faktor yang pertama, itu faktor dari sel kanker itu sendiri. Jadi, sel-sel kanker itu akan mencetuskan kondisi yang namanya inflamasi. Dia akan melepaskan protein-protein inflamasi, dibilangnya namanya sitokin. Jadi, protein-protein pro-inflamasi ini nanti akan memiliki dampak. Yang pertama itu, dia akan meningkatkan metabolisme. Jadi, tubuh pasien kanker itu metabolisme lebih tinggi. Kalau metabolisme lebih tinggi, artinya apa? Tubuh itu butuh makan lebih banyak, butuh energi lebih banyak. Jadi, dibandingkan saat kondisi sehat, penyidap kanker itu kebutuhan kalori atau energi lebih besar. Kenapa tadi? Karena inflamasi yang tinggi. Yang kedua adalah bahwa kondisi inflamasi ini akan mempengaruhi pusat makan di otak. Di otak kita ada yang membagian namanya hipotalamus. Nah, itu akan mempengaruhi pusat maturan makan. Nah, kondisi inflamasi ini atau kondisi peradangan yang tinggi akan menekan pusat makan di otak. Sehingga pasien kanker itu seringkali mengalami kondisi yang namanya anoreksia atau keinginan makan yang hilang. Di satu sisi kebutuhan tubuh akan makan itu meningkat, karena metabolisme tinggi tadi. Di sisi yang lain, inflamasi ini menekan pusat nafsu makan. Jadi, dampaknya apa? Bahwa yang masuk, yang dibutuhkan sama tubuh itu tidak tercukupi dari makanan. Jadi, akhirnya apa? Maka tubuh akan mengambil cadangan energi. Karena kurang kan? Diambilnya dari mana? Ya, bisa dari cadangan lemak ya, atau otot kita ya. Jadi, kalau pasien kanker tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, maka ototnya akan habis tuh. Jadi, ototnya mengecil, atrofi bilangnya. Kita kenal dengan kondisi yang namanya koreksia. Ini baru faktor yang pertama. Tetapi malnutrisi ini juga bisa dicetuskan oleh faktor yang lain. Misalnya ini, faktor terapi. Kita tahu ya, kemoterapi atau radioterapi itu punya berbagai efek samping. Salah satunya misalnya muang. Kondisi muang itu kan, pengengan makan itu akan hilang. Atau juga misalnya radioterapi. Radioterapi itu sering-sering menyebabkan terjadinya saryawan ya. Saryawan yang banyak di mulut, namanya stomatitis. Yang menyebabkan pasien kanker yang mendapatkan pasca radioterapi itu gak bisa nunyah gitu ya. Jadi, takut makan. Jadi, makanan jadi kurang gitu ya. Ada juga faktor-faktor lain. Misalnya faktor psikis. Mitos misalnya ya. Kalau makan banyak, nanti sial kanker kamu diberi makan gitu ya. Jadi, pasien kanker itu jadi takut makan gitu ya. Atau faktor depresi ya. Depresi, kehilangan minat ya. Jadi, makannya jadi kurang. Nah, kalau sudah kondisi malnutrisi, dampaknya pasti imunnya akan turun. Karena sel-sel imun itu kan butuh makan. Jadi, kalau gak dikasih makan, ya sel-sel imunnya, penginya tidak optimal. Akibatnya apa? Ya, tubuh muda terkena paparan infeksi. Jadi, malnutrisi itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, malnutrisi akan menurunkan sistem imun. Kerja dari sistem imun. Sistem imun akan memudahkan asian kanker untuk terkena infeksi. Termasuk infeksi COVID-19. Jadi, sebetulnya korelasi antara infeksi dan malnutrisi itu seperti lingkaran setan ya. Jadi, bilangnya fisiocycle. Jadi, kalau orang mengalami malnutrisi, tadi kan sistem imunnya terganggu. Kerjanya ya, kalau sistem imunnya terganggu, ya terkena infeksi. Kalau pasien kanker terkena infeksi, maka kebutuhan energi badannya akan lebih besar lagi. Di satu pihak, anoreksia, keinginan makannya makin turun lagi. Jadi, kebutuhannya makin besar, tapi keinginan makan makin turun. Akibatnya apa? Infeksi ini akan memperburuk malnutrisi. Malnutrisinya akan menyebabkan infeksi semakin berat. Begitu saja ya. Yang ini kita sebut sebagai lingkaran setan atau korelasi antara infeksi dan malnutrisi. Sebetulnya berapa banyak sih kejadian malnutrisi pada pasien kanker? Ini pelatihan dilakukan di Perancis ya. Melibatkan lebih dari 2.000 pasien kanker dari berbagai jenis. Kalau kita lihat di sini ya, hampir semua jenis kanker itu banyak kejadian malnutrisi ya. Terutama memang kanker yang mengenai salon cerna itu kejadiannya akan lebih tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari penerian ini di rata-rata, minimal itu 40% jadi pasien kanker itu mengalami malnutrisi. Tapi tentu saja juga ada penentu yang lain. Apa itu? Ya stadium kanker pastinya. Stadiumnya makin tinggi, maka kejadian malnutrisinya akan semakin besar. Apalagi misalnya kankernya sudah metastasis jauh gitu ya. Nah ini juga penelitian yang menarik menurut saya. Ini penelitian yang menunjukkan sebetulnya masalah gisi itu tidak hanya dialami pasien kanker di negara berkembang atau negara miskin. Tetapi sama di negara maju sih ya. Seperti Perancis, Jerman, Spanyol, warna selatan ya. Di sini menunjuk, lihat, persentase malnutrisinya juga tinggi ya. Bervariasi ya. Dari 25 sampai 71%. Dan ini mengenai semua jenis kanker. Jadi masalah malnutrisi pada pasien kanker sebenarnya milik semua pengidap kanker di seluruh negara. Nah ini adalah kondisi kanker yang resikonya lebih tinggi lagi ya. Jadi kondisi yang memiliki resiko yang lebih tinggi ya untuk mengalami komplikasi saat terkena infeksi COVID-19. Jadi kondisi apa? Pasien dengan leukemia misalnya, atau pasien kanker dengan metastasis tulang, pasien yang baru menjalani transplantasi, dalam 12 tahun terakhir, atau yang sedang aktif menjalani kemoterapi, atau pasien kanker yang usia lanjut, di atas 65 tahun begitu ya. Itu resikonya lebih tinggi lagi ya. Baik terkena papanan COVID-19, maupun saat terkena maka manifestasinya akan lebih berat. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kondisi malnutrisi pada pasien kanker itu akan memiliki berbagai manifestasi ya, baik yang ditingkatkan maupun yang diturunkan. Yang ditingkatkan apa? Kalau pasien kanker itu mengidap malnutrisi, yang meningkat pasti komplikasi, termasuk resiko infeksi. Yang meningkat lagi lawat. Jadi kalau dirawat, sakit, misalnya lagi diopnam, dia akan lebih panjang gitu. Jadi lama perawatannya. Yang menurun apa? Pastinya kualitas hidup, aktivitasnya akan terhambat. Nah ini respon terapinya juga berkurang. Jadi kalau dikasih kemo, tapi status gisinya jelek, kemo-nya tidak efektif, atau pasiennya nggak kuat. Akhirnya dosisnya dikurangin, atau kemo-nya di-stop. Pastinya akan menurunkan harapan hidup. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa menjaga status nutrisi pada pasien kanker sangatlah penting. Jadi kalau saya ibaratkan itu, seperti permainan caturi. Jadi kalau misalnya pasien kanker itu tidak diperhatikan status gisinya, itu raja ini bisa kecolongan. Jadi sangatlah penting bahwa dalam terapi kanker itu perlu diperhatikan strategi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien kanker. Ini akan menjadi cerita saya yang kedua. Jadi tips-tipsnya apa sih? Apa saja yang perlu diperhatikan bagi pasien kanker supaya kebutuhan nutrisi atau gisinya itu terpenuhi. Sehingga terhindar dari kondisi malnutrisi. Ada tiga di sini ya. Cara memilihnya, kita perhatikan yang pertama jumlah, lalu jenis, yang ketiga adalah jadwal makan. 3C gitu ya. Jumlah, jenis, dan jadwal makan. Bicara dulu ya jumlah yang pertama ya. Seberapa banyak sih sebetulnya pasien kanker itu harus makan. Nah kita lihat nih kebutuhan kalorinya dari tadi katanya dibilang kebutuhan kalorinya itu tinggi, tinggi, lebih tinggi. Seberapa tinggi gitu ya. Kalau kondisi sehat sebetulnya kebutuhan kalori itu atau energi itu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kalau pasien kanker naik nih. Jadi dari yang tadinya 25-30 menjadi 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dari sini menunjukkan bahwa sebetulnya pasien kanker itu harus makan lebih banyak. Yang kedua, kebutuhan protein. Juga berbeda nih. Kalau kondisi sehat, kebutuhan protein itu 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, kondisi kanker ini meningkat bisa dua kali lipat ya. Jadi minimal 1,2. 1,2 gram per kilogram berat badan per hari sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Akan lebih baik kalau juga disertai jenis protein yang mengandung asam amino yang namanya BCA asam amino rantai cabang. Jadi kalau kita lihat selain kalorinya harus besar, lebih besar, proteinnya harus lebih banyak juga. Kalau kebutuhan lemak itu rata-rata sekitar 30-50% dari nanti hasil pengali kebutuhan kalori per hari berdasarkan dari berat badan. Begitu. Disarankan juga adanya mengkonsumsi asam lemak omega-3 karena asam lemak omega-3 itu jenis terisi yang punya efek antiperadangan atau inflamasi. Tadi kan saya sudah jelasin ya bahwa pada sel-sel kanker itu kan inflamasinya tinggi. Jadi buat menurunkan inflamasi begitu. Nah ini ya dari jumlah ya secara sederhana secara simple maksudnya bukan sederhana. Kalau dipiring makan itu ya itu dibagi jadi T tuh. T. T. Ini kan T ya? T ya? T miring gitu lah ya. T miring ya. Jadi separuhnya itu sebaiknya diisi dengan sayur dan buah segar. Seperempatnya itu diisi dengan sumber makanan karbohidrat. Ya bisa nasi, bisa pastanya, spageti, atau roti, atau kentang. atau gandum ya itu seperempatnya. Seperempatnya lagi itu lofau. Ya bisa daging, daging ikan, daging ayam, daging kambing misalnya, atau daging sapi, kacang-kacangan, tahu, tempe, keju, keju misalnya. Jadi di piring makan itu sebaiknya proporsinya seperti ini. Kenapa? Ya karena memang makannya kan harus banyak dan harus beragam. Jadi makan dengan porsi kecil. Jadi nggak usah lah sampai ngunjung-ngunjung gitu ya. Karena nanti ya nggak habis gitu ya. Makannya sedikit aja porsinya. Tapi pembagiannya seperti ini, T ya. Tapi sering. Ya jadi bisa aja dibagi tiga makan besar, tiga snack, atau tiga kudapan. Jadi snack itu, atau kudapan itu dimakan, diantara makan pagi, dan makan siang, makan siang, dan makan sore, serta malam sebelum tidur. Jadi kudapan itu bisa dalam bentuk makanan ringan, kecil, atau susu juga bisa. Nah ini kalau bisa ya untuk nambah-nambah, kalau bisa minum obat, bisa dengan cairan yang mengandung kalori. Misalnya, minum obat pakai jus gitu ya. Jus buah. Itu kan ada kalorinya. Bagi yang pasien kanker yang berat badannya kurang, jangan minum bersama makan. Nanti berat badannya nggak naik-naik karena belum habis selautnya udah cepat kenyang ya. Padahal kalori belum cukup masuk. Nah ini kalau dari segi jumlah ya. Sekarang kita lihat dari yang kedua, dari segi jenis. Ya sudah pasti kita harus memilih ya, pintar-pintar memilih makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein. Ya supaya kebutuhan kalori dan protein yang meningkat tadi dapat terpenuhi. Begitu. Pilihlah makanan segar, hindari proses food ya. Makanan yang sudah proses biasanya kalau proses food itu dia sudah ada tambahan pengawet, lalu kandungan garam atau gulanya itu tinggi dan tinggi lemak trans. Jadi kalau bisa pilih makanan yang segar. Terus hindari makanan dengan kalori kosong atau minuman dengan kalori kosong. Misalnya air soda ya. Air soda itu mengenyangkan tapi tidak memberikan kalori. Akibatnya nanti kita kenyang tapi kebutuhan kalori tubuh tidak terpenuhi. Bagi pasien kanker yang mudah mual atau muntah, sebaiknya satu, selain hindari makan dalam porsi banyak, ini juga jangan makan dalam yang memiliki bumbu yang beraroma karena seringkali akan memperberat kondisi mualnya. Untuk jenis kanker tertentu misalnya kanker paridara atau pasien kanker usus berbanyak asupan serat. Serat itu banyak di buah dan sayuran serta mengkonsumsi lemak sehat dari alpukat, minyak jaitun, minyak ikan, biji-bijian, almond, kucang almond. Yang dibatasi adalah lemak lemak jenuh dan lemak trans. Itu banyak di makanan yang digoreng. Gorengan ya, gorengan itu yang di, pokoknya makanan digoreng di dalam minyak penuh, terendam, itu namanya deep fried food. Nah itu biasanya kandungan lemaknya tinggi, tapi lemaknya bukan lemak sehat, tapi lemak trans. Lemak yang tidak sehat. Jangan jump food juga sama ya. Jump food itu biasanya lemak jenuh, garam, gulanya juga tinggi. Daging olahan ya. Daging olahan itu yang rasanya asin gitu masin sebaiknya dibatasi ya. Makanan atau minuman terlalu manis sialkohol. Lalu untuk pasien yang mudah terkena infeksi, misalnya pasien leukemia gitu ya, pasien conquer leukemia, hindari makanan yang dapat mencetuskan terjadinya infeksi dari makanan. Misalnya makanan-makanan yang mentah gitu ya, ikan mentah misalnya dari sasimi gitu ya, sebaiknya dihindari makan telur mentah gitu ya, akan suka ada yang dicampur di jamu atau di susu gitu ya, atau telur sengah matang sebaiknya dihindari untuk pasien yang mudah terkena infeksi seperti pasien leukemia. Sayuran dan buah mentah gitu ya, makan lalap-lalapang itu sebaiknya dihindari gitu ya. Ini buah atau sayurnya dimasak aja, ditumis gitu. Nah ini contoh-contoh makanan yang kandungan kalori dan atau proteinnya tinggi ya. telur ya ini dada dada turki ini karena di luar mungkin kita mah dada ayam ya, ayam gitu ya, oatmeal, ikan puna ya, terus keju, ikan salmon, terus dendeng ya, atau daging lah daging sapi ya, dendeng biasanya kan udah diproses, proses foodnya masuknya ya. Susu, ya, susu ya, terus selai kacang, tahu, tempe, ya ini protein bar kan ada tuh yang dijual ya, nah yogurt gitu ya. Nah kalau milih susu juga pilihlah susu yang kandungan kalorinya dan proteinnya tinggi ya. Supaya tadi bisa membantu memenuhi kebutuhan kalori maupun protein ya. Karena susu biasa banyak yang kalorinya gak kurang ya. Proteinnya juga gak terlalu tinggi. Nah sekarang yang ketiga, jadwal. Tadi kan ada udah jumlah, jenis, sekarang tiga jadwal. Jadi kalau mau makannya itu bisa masuk banyak, ini salah satu tipsnya itu, tadi makannya itu porsinya sedikit tapi sering. Saya bilang, tiga, tiga makan besar, tiga kudapan, tiga sampai empat kudapan. Jadi total itu bisa tajuk kali makan. Ya, jadi sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Jadi, kalau makannya sekaligus banyak, nanti yang begah, ya, akibatnya keinginan makan di jadwal berikutnya sering kali di-skip. Ya, dan upayakan makan setiap kali merasa selera makannya baik ya. Jadi jangan ditunda. Kalau yang selera makannya kurang bagus, ya makannya dalam kondisi hangat. Ya, jangan udah dingin. Kalau udah dingin, ya, biasanya kan udah kurang menarik ya. Tapi kalau makannya disajikan hangat, itu juga akan membantu, ya. Jadi, frekuensi makan sesering mungkin jangan menunda pada saat ingin makan, makan aja. Itu ya. Nah, jadi idealnya memang kebutuhan gisi, ya, penyintas kanker, pasien kanker, itu dapat dipenuhi dari makanan sehari-hari. Tapi seringkali timbangannya masih nggak seimbang, ya, karena makannya kurang. Nah, kalau kayak gini, maka kita bisa menambahkan suplement makanan. salah satunya yang paling mudah yang kita dapat ya susu lah. Misalnya kan susu juga mengandung kalori, ya, protein juga ada. tapi tadi, pilihlah jenis susu yang kalori dan proteinnya tinggi. Gitu ya, kalau bisa juga ada kandungan omega-3-nya atau ada kandungan BCA-nya, tadi ya, karena zat-zat nutrisi tersebut punya manfaat lebih ya, untuk pasien kanker. Oke. Nah, ini ada satu pepatah gitu ya, Jack Lalalen. Jack Lalalen itu seorang motivator penggiat, apa, kesehatan ya, health motivator gitu ya. Beliau sudah meninggal, tapi usianya sampai 90 ya, dulu meninggal. Dia mengatakan seperti ini. Makanan itu ya, makanan atau nutrisi yang sehat itu seperti ratu. Olahraga itu seperti raja. Jadi, kalau kita lakukan keduanya, kita gabungkan, kita akan mendapatkan, nggak cuma ratu atau raja, tapi kita mendapatkan suatu kerajaan atau kingdom. Artinya apa? Sama ya, untuk pasien kanker. Dari tadi ngomongin makan, tapi jangan lupa bahwa pasien kanker sebaiknya juga berolahraga. jadi ada miskongsesi nih, ada salah tangkap gitu ya. Oh, nanti kalau orang pasien kanker itu harus banyak cerahat, tidur aja, nanti supaya ototnya, pemulihannya lebih cepat gitu ya. Kalau nanti saya olahraga, nanti saya tambah lemes gitu ya, karena olahraga butuh energi. Olahraga nggak usah berat-berat lah ya, cuma jalan sedikit aja gitu ya. Nata, hal ini nggak betul ya. Jadi sebetulnya, pasien kanker itu disarankan justru harus aktif berolahraga. Tentu saja, jenis olahraganya disesuaikan dengan kondisinya. Jadi olahraganya apa nih? Apakah saya jadi olahraga aerobik atau yang angkat-angkat gitu ya? Ya, disarankan di sini, katanya kalau dikombinasi, hasilnya akan lebih optimal. Jadi otot, napasnya akan lebih kuat, nafsu makan lebih bagus meningkat, mas otot juga akan dijaga lebih bagus. Karena dia berolahraga beban. Jadi, jantungnya sehat, ototnya juga terjaga gitu ya. Tidak mengalami atrofi. Ditambah lagi, olahraga itu akan meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki kualitas tidur. Gitu, pada pasien kanker. Olahraganya apa? Nah, gitu ya. Ya, idealnya sih katanya, olahraga itu kalau bisa seminggu 150 menit. Jadi, 150 menit itu dibagi dalam waktu 7 hari. Jadi mungkin kalau olahraganya itu 30 menit sehari, ya berarti dalam seminggu itu 5 hari berolahraga. Gitu ya. Nah, jadi, atau bisa juga, jadi olahraganya itu 150 menit olahraga aerobik. Misalnya jogging, sepeda statis. Tapi, kalau misalnya mau mengkombinasi, olahraga aerobiknya 75 menit aja seminggu. Sisanya, ya, seminggu 2 atau 3 kali itu olahraga beban. Adik bilang begini, kalau nggak mau repot-repot, mikirin, kalau yang olahraganya itu nggak bisa macam-macam gitu ya, bagi olahraga beban, ini aja. Jadi, jalan sehari 10 sampai 15 menit, ya, olahraga yang melatih otot itu 2 kali 10 kali repetisi yang mengenai otot tangan maupun kaki. Yang bercontoh ya, misalnya apa di sini. Di rumah kan ada botol minum ya, misalnya botol minum gitu ya, saya anggap aja ini botol minum. Ya, botol minum mineral gitu ya, ya kan kalau mau latihan otot bahu kan. Setiap, di sini ditulis dikatakan 3 sampai 4 kali seminggu. Jadi, ini 10 kali isirahat sebentar, 1 menit, diulang lagi. Jadi 20 kali. Tapi belum selesai ya, itu baru otot bahu. Otot bisepnya belum, berarti bisepnya dilatih. Sama, 2 kali 10. Nanti udah selesai, isirahat lagi 1 menit, ulang, reset. Nah, pakai botol minum. Kan bisa. Nanti untuk kaki, bisa sambil jongkok, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Atau naik turun kursi. Gampang loh olahraga malah, lihat aja di Youtube. Itu banyak jenisnya. Intinya adalah, berolahraga minimal, ada jalan, atau jogging, sehari itu, 10 sampai 15 menit. Lalu juga, ada olahraga beban. Jadi, seminggu itu, 3 sampai 4 kali diulang. Katanya seperti itu. Tentu saja, untuk melakukan 3J, sama olahraga itu, nggak mudah ya. Jadi, tentu saja, dibutuhkan, apa, partisipasi dari anggota keluarga. Supaya, pasien kanker ini, akan lebih mudah termotivasi. Tidak mudah, apalagi yang hubungannya dengan makanan, tentu saja, variasi menunya, resepnya juga harus, harus, ini ya, kreatif ya. yang menunya mungkin perlu diganti, supaya, minat makannya, atau nafsu makannya itu, tetap baik. Dan untuk olahraga juga, kalau di sini, ada pemerhati, atau, apa, warga gitu ya, ya, berolahraganya bersama, gitu. Supaya saling memotivasi. Seperti itu, ya. Nah, ini saya rasa, slide saya yang terakhir, ya. Jadi, ingat bahwa, kondisi kanker, merupakan kelompok yang, memiliki risiko tinggi yang, terkena paparan infeksi, termasuk, COVID-19. Nah, jadi, kondisi ini, akan diperburuk, kalau, pasien kanker itu, mengalami malnutrisi. Karena malnutrisi pada kondisi kanker, pastinya, menurunkan efekitas terapi, kualitas hidup, dan meningkatkan risiko infeksi. Perhatikan ya, dalam memenuhi kebutuhan kisi, 3G tadi, ya, jumlahnya, jenisnya, jadwalnya, yang akan lebih optimal, disertai dengan, olahraga yang tepat. Ya, sehingga, imunitas pasien kanker, itu akan terjaga lebih baik. Ya. Sehingga, ujung-ujungnya nanti, ini, menjadi timbangan yang seimbang lah. Ya, tidak seperti jungka-jungkit yang jomplam tadi. Ya, jadi, dengan proper diet, dengan diet yang, yang tepat, yang baik, ya, akan memenuhi kebutuhan gisi harian, bagi kita, ya. Karena, dikatakan, bahwa, dengan status gisi yang baik, itu akan memperbaiki prognosis, ya. Ya, memperbaiki survival, ya. Bagi para penyintas kanker. Demikian, saya rasa cerita saya, saya tutup, ya. Jadi, layarnya juga saya tutup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, dokter, terima kasih penjelasannya, yang sangat bermanfaat, ya, dok, ya. Mudah-mudahan juga bisa, bagi kami semua berguna, ya, dok, ya. Ini, dok, ada pertanyaan juga, dari peserta-peserta, ya, dok, ya. Langsung kita masuk aja, kali, dok, ya, ke sesi tanya-jawab. Langsung tanya-jawab, atau ada sesi Pak Febrian dulu, mau menyampaikan materi? Dokter dulu aja, dok, sesi tanya-jawab, baru nanti masuk ke sisi Pak Febrian. Oke, baik. Ya, kita aja. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni Arti. Ya, Ibu Yuni Arti Yuyun. Pertanyaannya, bagaimana penanganan nutrisi bagi pasien kanker dalam masa pengobatan kemoterapi? Apakah nutrisinya ditingkatkan lagi, atau bagaimana, ya, dok? Ya, jadi sebetulnya tadi sudah terjawab, ya. Jadi, ya, kebutuhan kalorinya itu nanti dihitung dari berat badan ideal. Jadi, misal, jadi, kan tadi antara 30 sampai 35, ya. Nanti, misalnya berat badannya, misalnya berat badannya 50, gitu, ya. Nanti 50 dikali 35 aja. Jadi, kan berarti kebutuhan kalorinya 1750. Nanti dari 1750 itu dibagi dari per porsi makanan, ya. Dari 3 makan besar, 3 snack, ya, dibagi kecil-kecil porsinya, supaya nanti, jadi, misalnya, kan kebutuhannya 1750. Berarti makan pagi mungkin bisa 300 kalori atau 400, makan siangnya 400 kalorinya, makan sorenya itu 400, ya kan, 1200, nanti sisanya kan 500 lagi. 500 itu dibagi tiga untuk snack. Ya, jadi satu snacknya itu mungkin kalorinya sekitar 150. Ya, snack kan macam-macam bisa minum. Susu, gitu ya. Susu, pilih aja susu yang takaran sajinya itu, ya, minimal 150 atau lebih, gitu ya. Nanti bisa dibikin kue atau puding. Ya, nanti totalnya seperti itu. Jadi, intinya adalah pasien mendapat, lalu, frekuensinya. Ya, bisa kan, pasien kemo itu kan seringkali kemampuan makannya kurang, ya. Apa, sulit ya. Bisa karena efek mualnya atau efek something lain, ya. Ya, jadi porsinya juga harus dibagi lebih banyak, gitu. Ya, jadi kalau bisa, ya, 6-7 kali. Jangan langsung diberikan dalam apa, porsi yang besar. Jadi, seperti dia. Dan tadi saya bilang bahwa setiap ada keinginan makan, jangan tunda makan lagi. Jadi, nyicil gitu makannya. Karena kebutuhan kalori mungkin kalau pada saat mendapatkan kemo, faktor pengalihnya bukan 30, tapi 35, gitu. Ya, karena memang kebutuhan kalorinya akan makin besar atau lebih besar. Seperti itu. Dan itu saya bilang, jadi kalau kondisi kemo, kalau sedang drop itu, tadi jenis makanan juga perhatikan. Ya, jenis makanan itu jangan yang mentah dulu, ya. Makan-makan yang kayak, apa, masasimi, gitu ya. Ya, sebaiknya, ya, jadi makanannya itu yang matang aja dulu. Karena biasanya kalau kondisi kemo yang sedang drop, itu rentan mengalami infeksi juga. Saya rasa gitu. Oke, terima kasih, penyiasatnya. Jadi, memang pada saat kemo, wajar adiknya kalau pasien itu lebih lapar dan makannya lebih banyak, ya. Bukan lebih lapar, kebutuhan, kebutuhan makannya. Kebutuhan makannya. Tapi, keinginannya justru seringkali turun, gitu. turun, ya. Oke, dok, makasih. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Pipit Indrawati. Dok, bagaimana kalau kita penderita kanker payudara, makan-makanan daging merah, ya, dok, ya, dan juga gula? Karena ada beberapa berita yang si Mangshirun menyatakan bahwa mungkin-mungkin kalau daging merah sama gula ini mungkin dianjurkan, ya, dok, ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan klasik, ya. Sebetulnya kalau kita lihat daging merah, ya, daging merah, daging merah, itu kan, sapi, kambing, gitu, ya. Sebenarnya jenis makanan yang mengimiliki kandungan kalori yang tinggi. Ya, jadi sebetulnya tetapi kalau daging merah ini walaupun protein tinggi, ya. Tetapi memang daging merah ini, ya, ya, selain mengandung protein tinggi, juga pada bagian-bagian tertentu, ya, jenis tergantung jenis dia ambil di bagian mana, ya, itu kandungan lemaknya juga kan besar, ya. Nah, sebetulnya tidak ada larangan, ya, untuk makan daging merah. Tetapi ada pembatasan, sebetulnya. Ya, dikatakan bahwa konsumsi daging merah itu sebaiknya tidak lebih dari 100 gram per hari. Gitu, ya. Dan cara mengolahnya juga yang sebetulnya yang membuat daging merah itu ditersehat juga cara mengolah, ya. Jadi dibakar, gitu, kan, sehingga menjadi angus, angus, ditersehat angusnya gitu. Atau digoreng, tadi yang saya bilang. Ya, direndam dalam minyak panas, ya, namanya deep fry. Sehingga kandungan lemak transnya menjadi tinggi, gitu. Nah, jadi sebetulnya bukan pada larangan, ya, tapi pada pembatasan. Kalau dari jumlah itu sebaiknya seharian jangan lebih dari 100 gram. Tapi orang Indonesia makan daging sarang segera, kayaknya sarang enggak lah, ya. Kalau pecoh, orang bule, ya, mereka makan stick, gitu, ya. Dan lalu perhatikan juga sebetulnya cara mengolahnya, gitu, ya. Jadi kalau mau mengolah daging merah, ya bisa dibuat sup, sebenarnya, kan. Dibuat sup, gitu. Atau dipanggang di teplang, gitu, ya. Dengan minyak yang sedikit, gitu, ya. Nah, itu juga bisa, ya. Tapi hanya jumlahnya saja dibatasi. Ya, dan alangkah baiknya juga, apa namanya, jenis bagiannya itu, ya, bagian dagingnya itu dipilih yang memang lemaknya jangan terlalu banyak, gitu. Itu akan lebih bagus, sebetulnya. Tadi pertanyaan berikutnya apa, ya, selain tak? Yang mana, oh, selain daging merah, ya? Tadi itu selain daging merah, gula. Oh, gula, ya. Nah, ini sama, ya. Jadi, sebetulnya gula itu, ya. Jadi, kalau gula itu, ya, sebetulnya sama, ya. Jangan berlebihan, ya. Gula itu jangan berlebihan. Jadi, sebenarnya nggak untuk pasien kanker, sih, ya. Ya, orang sehat juga sebaiknya makan gula itu sehari itu nggak boleh lebih dari apa, 4 sendok makan. Itu ya. Tapi, 4 sendok makan, kalau kita, misalnya, makan roti, apa, makan donat, gitu, ya, itu udah mengurangi jatah 4 sendok makan, ya. Jadi, 4 sendok makan itu gula pasir, kalau kita makan yang lain yang manis, maka jatah 4 sendok makan itu akan harus dikurangin. Begitu, ya. Dan memang sebaiknya, memang kalau yang, yang, apa, penggunaan gula itu sebaiknya memang dibatasi. Dan kita beralih, nih, ke jenis karbohidrat yang, 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 apa, yang kompleks, ya. Karbohidrat kompleks itu selain membuat kadar gula darah kita lebih terkontrol, juga biasanya kandungan seratnya tinggi, gitu, ya. Jadi, kalau kandungan serat tinggi, kan, manfaatnya banyak, ya. Bisa menurut, menghambat penyerapan kolesterol, misalnya, membantu buang air besar, gitu, ya. Kalau orang yang susah BAB, serta juga memperbaiki penyerapan ZDC, diusus, seperti itu. Jadi, bukannya nggak boleh, tapi dibatasi, ya. Jangan terlalu banyak, gitu, ya. Karena, kalau pasien kanker yang, yang harus makannya jelek, ya. Kalau terlalu banyak dibatasi, nanti malah nggak, makannya malah sangat kurang, gitu, ya. Tadi selain gula, apa lagi, ya? Udah ya? Gula aja, ya? Oh, ya, oke. Udah gula aja, tuh. Oh, ya, ini ya, ya. Ini, Bapak-Ibu juga, tadi kan yang membahas tentang nutrisi, ya. Ini, sebelum kita lanjut lagi ke tanya jawab dengan Dr. Reddy, ini saya juga akan membahas dibantu oleh Bapak Brian, ya. Bapak Brian Tafil, di dalam kalaka lalu, untuk membahas mengenai produk dari Caldifarma, ya, yaitu Nutrican. Oke, Pak Brian, boleh diambil? Sudah, ya. Pak Brian, gimana kabarnya, Pak? Oke. Puji Tuhan, baik. Mas Fajar. Fajar, Pak Fajar. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Boleh langsung dimulai aja, Pak. Oke. Ini udah muncul, ya? Share screen saya. Ya, muncul. Saya jelas? Saya jelas, Pak. Oke. Saya mulai. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak-Ibu peserta yang sudah mengikuti dari tadi, ya, pukul 10 dengan IC3 dan kemudian sudah ada sesi dari Dr. Dedianto terkait dengan seberapa pentingnya nutrisi untuk pasien kanker. Ya, nutrisi spesifik. Nah, ini kami dari PT Kalbe Pharma. Perkenalkan saya, Febrian Kalalo, akan menjelaskan atau memperkenalkan salah satu produk andalan kami, ya, di PT Kalbe Pharma, yaitu Nutrican. Apa sih Nutrican dan kenapa kami meluncurkan produk ini? Karena memang untuk pasien kanker itu salah satu pasien yang membutuhkan yang namanya nutrisi spesifik. Makanya, hashtag yang saya gunakan juga di kiri bawah kalau Bapak-Ibu bisa lihat adalah sadar nutrisi pasien kanker. Karena memang belum semuanya pasien kanker itu aware atau tahu bahwa untuk pemenuhan nutrisi pasien kanker ini ternyata ada beberapa nutrisi atau asupan yang spesifik. Nanti kita lihat spesifiknya apa saja, sih. Kemudian, nah ini saya juga cuplik, ya, dari dokter Dedy, materi dokter Dedy, bahwa kenapa sih kebutuhan energi pada pasien kanker itu ternyata kebutuhan energinya tinggi namun asupannya kurang. Jadi, ada hal-hal yang menjadi yang perlu diperhatikan pada pasien kanker. Pertama adalah pada pasien kanker sendiri ada terjadi perubahan metabolisme tubuh. Biasanya meningkatnya pengeluaran energi pada saat istirahat itu bisa sampai lebih 50 persen. 50 persen lebih besar daripada pasien non-kanker. Jadi, saat istirahat pun bahkan energi yang digunakan itu lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terkena kanker. Kemudian, anoreksia atau hilangnya nafsu makan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh sel kankernya sendiri. Kemudian, dari terapinya. Terapinya, misalnya, bedah, radioterapi ataupun kemoterapi. Biasanya, yang sering dirasakan itu adalah seriawan, kemudian mual muntah. Itu adalah beberapa efek samping dari terapi. Kemudian, ada juga efek samping dari yang menyebabkan terhambatnya proses penyerapan nutrisi di saluran cerna. Jadi, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien penyakit kronis, khususnya untuk pasien penyakit kanker. Nah, kalau tadi dokter Didi juga sudah sempat menjelaskan ada beberapa nutrisi spesifik yang ternyata sangat membantu untuk proses pemulihan pasien kanker. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tadi juga sudah muncul. Kalau guideline yang internasional ada ESPN, itu adalah guideline atau forum internasional di mana para klinisi, khususnya klinisi nutrisi membahas terkait pentingnya nutrisi. Di situ ada banyak sekali guideline. salah satu guideline-nya adalah membahas terkait dengan asupan nutrisi khusus untuk pasien kanker, di mana kebutuhan kalorinya itu terjadi peningkatan. Jadi, sekitar 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi, kalau berat badannya sekitar 50 tinggal dikalikan saja dengan 30-35. Kemudian, kebutuhan proteinnya juga meningkat menjadi 1,2 sampai 2 gram per hari. Bahkan bisa sampai 2,5 gram. Dan juga ada kebutuhan lemak sekitar 30-50 persen dari total kebutuhan harian. Dan disebutkan juga bahwa penting bagi pasien kanker untuk pemenuhan asam lemak omega-3. Nah, ini adalah kalau nutrisi yang baik itu bisa membantu atau mencegah yang namanya kekurangan nutrisi atau asupan nutrisi yang kurang adekuat. Kemudian, membantu pasien mentoleransi terapi, meminimalkan efek samping yang terkait dengan nutrisi, dan ujung-ujungnya adalah memaksimalkan kualitas hidup dan prognosis dari pasien kanker. Ini adalah produk kami, Nutri-Can. Mungkin ada beberapa Bapak-Ibu juga yang sudah pernah mendengar atau sudah mencoba. Ini saya remind sedikit, refresh lagi, bahwa Nutri-Can ini adalah nutrisi spesifik dengan tinggi protein dan tinggi energi. Dalam satu kali sajinya itu, Nutri-Can ada 20 gram protein, kemudian ada 350 kilokalori, ada nutrisi spesifik BCAA, omega-3, dan kemudian ada vitamin dan mineral. Jadi, makronutrien dan mikronutrien sudah lengkap. Ini secara umum adalah kegunaan Nutri-Can ini adalah makanan cair dengan energi dan protein tinggi yang memang diformulasikan khusus untuk perbaikan gisi pada pasien penyakit kronis. Salah satunya adalah pasien kanker. Dan kita hadir dengan dua varian rasa, yaitu jeruk dan juga stroberi. Dalam satu boxnya itu terdapat 245 gram dan bisa digunakan sampai tiga kali saji sesuai dengan ancuran takaran yang terdapat dalam kemasan kami. Tadi sudah saya jelaskan juga, jadi satu sajinya itu bisa mendapatkan sekitar 20 gram protein dan energinya atau kalorinya itu 350. Dan tentunya ada nutrisi spesifik yang terdapat pada masing-masing saji nutrican. Ini adalah fitur dan benefit nutrican yang pertama tadi, tinggi energi dan tinggi protein, jadi untuk menjaga status nutrisi pasien. Biasanya pasien-pasien kemoterapi atau radioterapi itu sulit banget untuk mendapatkan asupan nutrisi yang adekuat. Sehingga selain memang makanan sehariannya juga perlu ditambahkan suplementari makanan. Salah satunya adalah nutrican ini. Kemudian ada BCAA atau branch chain amino acid. Ini salah satu fungsinya itu untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi penting untuk pasien-pasien yang kesulitan atau nafsu makannya menurun akibat dari sel kankernya sendiri ataupun dari efek samping kemoterapi atau radioterapinya. Kemudian ada omega-3 ini sebagai anti-inflammasi dan juga bisa menghambat proliferasi atau pertumbuhan sel kanker. Terdapat juga prebiotik di dalam nutrican sehingga ini membantu mengoptimalkan penyerapan nutrisi di saluran cerna. Tadi ada 12 vitamin dan mineral dan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang pakai NGT atau pakai selang itu bisa menggunakan nutrican juga karena secara kekentalan itu masih bisa melewati selang. Ini adalah beberapa penelitian karena sekarang lagi zaman COVID-19 jadi memang selain nutrisinya harus adekuat kita juga tetap harus menjaga yang namanya sistem imun. Nah sistem imun ini di nutrican sendiri ada BCA dan whey protein yang ternyata sudah ada penelitiannya kalau BCA ini bisa membantu meningkatkan status imun dari tubuh. Bisa sebagai meningkatkan sel infosid sel infosid ini adalah salah satu sel darah putih yang perannya ada di sistem imun kemudian ada juga fungsi fagosid neutrophil dan juga natural killer ini juga dari sel infosid kemudian bisa memelihara fungsi hati dan menjaga metabolisme energi tetap berjalan dengan baik mengurangi resiko infeksi bakteri dan virus dan juga memperbaiki kondisi inflamasi kalau whey protein sendiri tadi saya sudah bahas ada 20 gram protein protein ini adalah whey protein sudah dilakukan juga ternyata penelitian di mana 43 pasien kanker ini dipisahkan grupnya yang satu mendapatkan whey protein yang satunya lagi tidak mendapatkan hanya maltodextrin dan ternyata dari hasil penelitian selama 12 minggu kelompok pasien yang mendapatkan protein whey itu mengalami peningkatan signifikan pada anti-imunoglobulin atau IgG sekitar 4,8% dan kadar albumin di 2,9% dibandingkan yang tidak mendapatkan jadi di nutriken ini ada BCAA kandungannya sekitar 5 gram persaji dan ada whey protein sebesar 20 gram persaji ini adalah cara penyajiannya dan penyimpanan jadi nutriken ini bisa digunakan 3 kali sehari dengan aturan pakaiannya adalah 5 sendok takar sendok takarnya sendiri sudah terdapat di dalam box kemudian tinggal ditambahkan dengan 200 ml air diaduk diseduh dan disarankan untuk langsung diminum supaya untuk menjaga kualitasnya karena memang ini makanan yang memiliki proteinnya tinggi jadi sangat mudah terkontaminasi jadi disarankan untuk langsung diminum kemudian pada proses pembuatannya memang disarankan tidak menggunakan sumber atau terpapar dengan panas karena kita mau menjaga supaya kualitas protein yang ada di dalam nutriken ini terjaga kalau misalnya terkena panas itu proteinnya bisa rusak jadi tidak optimal untuk manfaatnya jadi ini yang harus diperhatikan kalau di rumah sakit mungkin dibutuhkan yang namanya alat pengaduk ini ya karena diprosesnya itu atau dibuatnya dalam skala besar tapi kalau yang dirumahan untuk pasien itu bisa menggunakan sheker saja cukup dan yang tidak boleh tadi sebaiknya langsung diminum jangan simpan di kulkas jangan di blender dan jangan di microwave kalau blender kenapa karena untuk menghindari panas dari pisau yang dihasilkan dari blendernya itu sendiri note ikan ada di mana saja kami ada di rumah sakit-rumah sakit yang ada layanan kemoterapinya atau radioterapi layanan onkologi untuk pasien kanker kemudian ada di apotik kemudian kami juga ada di calcare yang di jabodetabek kami juga tersedia di kalbe home delivery di situ sudah ada nomornya atau di kalbestore.com kemudian kami juga hadir di e-kamar seperti Shopee, Bukalapak dan Tokopedia kemudian untuk Bapak Ibu yang memiliki akun Instagram bisa follow kami di Nutrican Underscore ID di sana kami menyampaikan edukasi terkait nutrisi pasien kanker dan juga kami menginformasikan terkait dengan event-event yang kami selenggarakan biasanya berkolaborasi dengan teman-teman kita di IC3 dan juga tentu saja ada promo menarik dan saat ini kami sedang ada kuis giveaway jadi boleh langsung dicek Nutrican Underscore ID supaya bisa mengikuti promo-promo menarik dan juga giveaway kami di sana sekian dari saya terima kasih untuk waktunya terima kasih untuk IC3 Mas Fajar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami Kalbe Farma untuk menyampaikan terkait dengan produk nutrisi ini saya kembalikan ke Mas Fajar Terima kasih Pak Brian atas penjelasannya dari produk Nutrican dari KB Farma kita lanjutkan lagi ke tanya jawab lagi ini juga ada pertanyaan juga mengenai Nutrican dari Ibu Puji Wayudiyato pertanyaannya adalah apakah Nutrican bisa dikonsumsi selain pasien kanker dan apakah Nutrican aman dikonsumsi secara terus menerus silahkan Pak Brian Nutrican sendiri sebenarnya secara kategori di Badan POM memang tidak spesifik untuk pasien kanker jadi kalau Bapak Ibu juga sudah pernah melihat kemasan dari Nutrican sendiri tidak ada di step di situ untuk pasien kanker karena in general atau secara umum Nutrican ini adalah nutrisi yang umum dengan tinggi protein dan tinggi kalori jadi bagi orang awam pun yang membutuhkan protein tinggi atau kalori tinggi misalnya lagi proses perbaikan habis post-op atau sedang menaikkan berat badan itu boleh mengkonsumsi Nutrican tidak masalah mas Fajar ini ada masalah ya oh ini juga ada pertanyaan lagi sih sebenarnya pertanyaannya dari lapangan di Pak Brian banyak juga pertanyaan saya juga ada pertanyaan dari Bapak Fajar juga ya sebenarnya mirip-mirip juga sih oh Bapak sorry Bapak Fajar Arif yang tuh namanya mirip lagi ini kalau Nutrican ini kan yang saya lihat juga ya Pak Brian kalau diseduh itu agak kental ya sebenarnya aturan yang pembuatannya ya boleh gak sih dalam satu kali penyecian itu dibikin jadi dua gelas agar mungkin lebih encer kali ya Pak Bria oke konsep dari produk-produk nutrisi tinggi atau tinggi protein itu adalah volume kecil namun kandungannya proteinnya tinggi dan energinya tinggi jadi dengan 200 ml air itu diharapkan sudah mendapatkan 20 gram dan 350 kilokalori kalau tadi merasa ada tadi terlalu kental itu memang boleh dibagi dibagi dua kali ya cuma memang secara natural akan lebih kenyang prosesnya kalau kita cuma minum 200 ml tapi langsung dapatnya protein dan energinya lebih tinggi kan sebenarnya kalau pasien kanker kan lebih mudah kenyang ya jadi konsepnya justru sebisa mungkin volumenya kecil tapi padat energi dan padat protein kalau tadi boleh dibagi dua boleh tapi secara natural akan berpengaruh pada persepsi kenyang dari pasiennya jadi malah mudah kenyang padahal kita justru sengaja untuk dipadatkan kalorinya supaya nutrisinya itu langsung terserap 20 gram dan 350 kilokalori tanpa menyebabkan begah atau kenyang secara berlebihan kayak gitu mas kalau begitu ya ini juga ada juga pertanyaan nih sebetulnya berkaitan juga sama tinggi protein ya dari Pak EZ oh bertanya kepada dokter sebetulnya bolehkah pasien kanker ini membutuhkan protein tinggi kan perkembangan kanker apa tidak semakin agresif ya dok ya jadi seperti tadi yang cerita saya ya pasien kanker itu kebutuhan kalori sama proteinnya memang tinggi ya karena satu untuk mengganti protein otot yang hilang ya selain itu protein juga menjaga supaya pasien kanker itu tidak mengalami kondisi yang namanya kaheksia ya kaheksia itu terjadi dari pengacilan otot namanya atrofi kalau atrofi dibiarkan ya asupan protein tidak dicukupi maka atrofi ini akan berkembang menjadi kaheksia kanker kaheksia itu dampaknya apa ya kemampuan mobilitas bergerak berjalan itu akan sangat menurun jadi ujung-ujungnya akan menurunkan kualitas hidup ya termasuk kemampuan untuk mengakses makanan nah oleh karenanya ya tadi saya bilang bahwa sel-sel kanker itu pintar ya dia akan mencari makan walaupun kita tidak makan pun dia akan mencari makan dari badan kita akibatnya apa sel kankernya tetap dapat makan sel sehat yang butuh makan tidak dapat makan jadi artinya apa di sini bahwa pasien kanker itu harus tetap makan supaya sel-sel sehatnya itu mendapatkan energi ya sehingga pasien itu menjadi lebih segar menjadi lebih bugar badannya lebih kuat pada saat mendapatkan kemoterapi atau terapi yang lain dan terapinya pun efektivitasnya akan lebih baik dibandingkan pasien-pasien yang memiliki status gisi yang jelek jadi berbagai kasus ya diberikan kemo tapi gisinya jelek pasien badannya tidak kuat akibatnya apa ya dosisnya tadi bisa diturunkan atau mungkin kemoterapinya di stop atau ditunda nah itu ya jadi jangan karena kita takut gitu ya jadi gak kira gak makan gitu ya nah jadi sebetulnya pasien kanker itu justru harus lebih banyak makan energinya harus lebih besar dan asupan proteinnya juga harus lebih tinggi kebutuhan protein yang tidak tercukupi akan membuat tubuh pasien kanker akan menjadi semakin lemas karena otot yang mengecil begitu semoga menjawab pertanyaan jadi memang harus protein yang tinggi ya dok ya betul ini juga ada pertanyaan lagi kepada untuk nutrican untuk Pak Brian dari Ibu Agustina ini nutrican ini apakah bisa dibinemnya untuk yang sedang sakit ma ataupun yang lagi biarin oke kalau sakit masih gak masalah ya justru kan ini ada protein dan kalorinya tinggi kemudian kalau terkait dengan diare memang harus dicoba karena diare itu faktornya banyak bisa intoleransi terhadap laktosa dan lain-lain kalau dinutrican sendiri kadar laktosanya memang di kadar low jadi masuknya kadar low jadi harusnya masih bisa ditoleransi oleh pasien-pasien kanker secara umum tapi memang mungkin saran saya dicoba dulu aja misalnya beli satu box kemudian dicoba takaran normal kalau memang dirasa bahwa menyebabkan diare takarannya dikurangi atau tadi dibagi jadi dua kali untuk lima sendok takar itu dibagi untuk dua kali minum seperti itu karena memang untuk pasien-pasien kanker khususnya bagaimanapun mereka tetap harus fondasinya tadi dokter tadi bilang apalagi yang sedang terapi itu tetap mau gak mau harus mencari asupan nutrisinya dari mana terkait dengan ada side effect yang lain misalnya tadi diare jadi itu kita coba prioritaskan minimal sudah dapat asuhan nutrisi yang sudah adekuat sehingga nanti proses terapinya juga bisa maksimal karena pada proses terapi khususnya kemoterapi biasanya regimen terapinya itu berdasarkan dengan status pasien status kondisi pasien sebisa mungkin status atau kondisi pasien itu harus optimal karena kan istilahnya akan diberikan terapi terapinya tadi banyak efek sampingnya salah satunya yang muntah kemudian kerusakan jaringan kalau misalnya terapi yang sistemik jadi memang asupan nutrisinya itu kalau kita bilang bisa bilang sebagai fondasi awalnya jadi kalau ada terkait dengan diare kadang juga suka masuk ke saya itu pertanyaannya gini kok saya minum nutrisi pada saat terapi itu ada diare nah ini kembali lagi harus dicek nih faktornya adalah nutrisi atau kemoterapinya karena memang ada beberapa terapi kemoterapi itu yang menyebabkan salah satu efek sampingnya diare justru karena diare itu malah kita justru harus asupannya harus ditambah terima kasih Pak Brian atas penjelasannya ini juga ada pertanyaan lagi ini untuk dokter Dedy ya dari Ibunolina Tariman pagi dok saya pasien total knee replacement dan saya mamai study 4 disayangkan oleh dokter saya saya harus membuatkan exercise selama 60 menit per hari selama 7 kali seminggu dan Alhamdulillah bisa saya jalani dan badan bugar tapi dengan kondisi makan yang sekarang lebih banyak sayuran dan buah-buahan saya mengalami penurunan berat badan dalam 3 minggu ini dan berat badan saya turun dari 59 kg ke 57 kg memang walaupun badan saya bugar dan saya khawatir akan mungkin penurunan berat badan dan mohon memasukkannya atau sarannya oke baik jadi berarti ini ibunya ini mengalami ciamami dan knee replacement tapi jadi gini tapi saya gak tahu tinggi badannya berapa jadi saya gak tahu indeks masa tubuhnya berapa jadi sebetulnya begini selama berat badan kita ada hidup tinggi badannya 160 tinggi badan 160 usianya 50 tahun oh tinggi badannya 160 tinggi badan 160 berarti berat badannya 57 ya berarti kita ukur aja sekarang 57 kita ukur aja indeks masa tubuhnya berapa ya indeks masa tubuh itu kan caranya dengan membagi berat badan dengan tinggi badan dikuadratkan berarti kan tinggi badannya 160 berarti 1,6 kita kali 1,6 berarti faktor membaginya adalah 2,56 tadi berat badannya 57 kita bagi 2,56 indeks masa tubuhnya adalah 22,2 berarti masih normal jadi perkhawatir apalagi Bu Yunorina ini merasa badannya lebih bugar gitu ya saya rasa tidak masalah walaupun berat badannya turun tapi kalau saya lihat ini masih bagus ya justru dia turun ke dalam indeks masa tubuhnya itu 22,2 saya rasa kalau misalnya berat badannya 59 indeks masa tubuhnya itu udah di 23 yang udah mepet banget sekarang indeks masa tubuhnya itu jadi 22,2 saya rasa tidak masalah karena masih dalam range indeks masa tubuh normal dan saya rasa dilanjutkan saja pola makannya dan pola lauraganya apalagi sekarang Ibu Yunorina ini merasa bugar gitu ya terus kan Ibu juga mengkonsumsi banyak sayur dan buah saya rasa itu bagus tidak apa-apa dilanjutkan saja tidak masalah makasih dok untuk Bu Yunorina olahraganya juga sudah tepat kalau menurut saya kan menggunakan sepeda statis karena tidak boleh olahraga yang high impact yang ringan-ringan mungkin dok ya mungkin saya mau nambahin yang tadi yang jawaban Pak Brian itu kalau orang yang di area itu kita bisa lihat juga dia sebelumnya biasa minum susu atau enggak kalau orang yang nggak bisa minum susu ya kita juga kan kalau orang yang sehat tapi nggak biasa minum susu awal-awal dikasih susu akan di area ya apalagi misalnya diberikan susu yang kandungan kalorinya tinggi biasanya dia kan lebih padat lebih kental gitu ya makanya kalau yang nggak biasa minum susu atau biasa minum susu yang encer gitu ya ya tadi Pak Brian bilang bisa disiasati jangan langsung satu takar itu lima sendok bisa dikurangin ya tapi nanti minumnya lebih sering gitu misalnya seperti itu ya itu aja sih tambahan saya terima kasih dok buat penjelasannya ada juga pertanyaan lagi pertanyaan dari oh ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rumondang oh ya mungkin dari Bapak Rumondang apakah pasien kanker palidara boleh mengkonsumsi seperti kedalian-kedalian atau tempe dan sejenisnya karena kalau kita searching seringkali meramakan di atas mungkin Ibu ini terpengaruh dari berita-berita di web kali ya dok jadi sebetulnya kan yang dikhawatirkan kan kandungan estrogen jadi orang pasien-pasien kejadian kanker palidara itu kan salah satu pemimpinnya adalah makanan atau hal-hal yang mengandung hormon estrogen tapi kalau dalam kacang kadala itu estrogennya namanya fitoestrogen dia berbeda tetapi memang jadi dari penelitian gini tidak terbukti bahwa makan kacang-kacangan dari kedelai itu meningkatkan resiko atau terjadinya kanker palidara tetapi ada statementnya lagi nih kalau orang-orang yang punya resiko terkena panker palidara atau pasien dengan kanker palidara tetap boleh makan kacang kedelai tetapi tidak boleh tetapi jangan berlebih jumlahnya porsinya porsi wajar porsinya wajar aja jangan terlalu banyak jadi sehari misalnya sehari cuma makan kedelai aja lauknya jangan tapi sebagai pendamping dalam piring makanan ada tahu tepe itu enggak masalah sebenarnya enggak apa-apa jadi jangan berlebih aja gitu jadi makan dalam porsi sewajarnya itu enggak itu sebetulnya tidak masalah gitu ya terima kasih ini juga ada pertanyaan mengenai nutrican buat Pak Bian dari Bapak Pak Adli yang menanyakan bahwa apakah nutrican ini boleh dikonsumsi untuk semua pasien CA karena ada kerabatnya kerabat saya yang sakit CA kolon bagaimana Pak Bian secara jeneral enggak apa Mas Fajar semua pasien kanker kan pada dasarnya memang butuh nutrisi ya nutrisi yang tinggi protein dan tinggi kalori dan kalau misalnya tadi pertanyaan terkait CA kolorektal mungkin nanti kita juga harus cek ke dokternya ya karena memang kalau CA kolorektal itu ada residu yang harus diperhitungkan cuman memang kalau untuk residu dinutrikan cenderung minim jadi masih bisa dikonsumsi karena orang awam aja boleh tapi kalau untuk CA itu in general semua CA butuh nutrisi atau proteinnya lebih tinggi cuman memang nanti tetap harus diinformasikan kepada dokter yang menangani karena mungkin nanti ada faktor-faktor tertentu yang nanti akan dihitung terkait dengan residunya seperti itu oke baik jadi perlu ada perhatian terhadap residunya ya kalau untuk kolorektal tetap harus dikawal oleh dokternya oke terima kasih kebian selanjutnya lagi ini pertanyaan juga kepada dokter Deddy dan Ibu Cinslin Jonathan pagi dokter ayah saya sudah dalam operasi kandang prostat dilihat 2A diangkat prostatnya 4 tahun lalu semua prostatnya 4 tahun lalu apakah ada nutrisi yang harus diperhatikan secara khusus atau sudah boleh makan seperti biasa dok ya selanjutnya masih terus kontrol per 3 bulan dan hasilnya masih normal kata dokternya iya jadi sebetulnya kalau pasien-pasien kanker yang sudah periode masafri gitu ya dan status kisinya bagus ya ya indeks apa status kisinya bagus tidak berat badan tidak kurang atau tidak lebih ya kembali lagi ke pola makan seimbang ya kalau makan seimbang itu kan nanti jadi kebutuhan kalorinya itu pengalinya 25 sampai 30 ya kita ambil aja yang 30 ya jadi misalnya berat badannya berapa tapi berat badannya itu diukur dari berat badan ideal ya jadi misalnya kalau orangnya obes misalnya berat badannya dia sekarang 80 gitu misalnya ya kalau dihitung berat badan idealnya dia sebenarnya 60 jadi faktor pengalinya itu bukan berat badan 80-nya tapi berat badan 60-nya berat badan idealnya supaya apa supaya kita juga memperbaiki kondisi obesnya gitu ya jadi nanti dari 60 dikalikan 30 jadi 1.800 dari situ kita bisa bagi porsi makanannya gitu ya untuk proteinnya jadi kalau misalnya ayahnya itu tidak ada gangguan kesehatan organ lain misalnya gangguan fungsi ginjal gitu ya ya sebetulnya proteinnya ya bisa dimakan sehari ya 1-1,2 gram per kilogram berat badannya gitu ya jadi kembali aja ke porsi seibam ya pembagian piringnya sebenarnya sama aja bentuk teh ya setengah piringnya dikasih banyak makan sayur dan buah itu kan bagus antioksidan antioksidan itu kan apa salah satu faktor yang mencegat pertumbuhan sel kanker ya lalu seperempatnya adalah karbohidrat untuk sumber energinya seperempatnya lagi lauk untuk menjaga masa ototnya karena ayahnya kan maksudnya usia lanjut ya nah supaya masa ototnya itu tetap terjaga karena asupan lauk ya sumber protein itu dapat terpenuhi gitu jadi kembali jadi kembali aja ke pola gisi seimbang seperti itu oke baik terima kasih ini juga ada pertanyaan lagi dok ya kasih lanjut juga ini pertanyaannya mungkin banyak yang nanya kali ya dari ibu termasuk pertanyaan dari ibu Helida Nur Cahyani dok apakah penggunaan pengindap rasa pada masakan diperbolehkan untuk pasien kanker jadi penggunaan pengindap rasa tidak ada larangan ya jadi ya intinya adalah kita kembali dalam penggunaan atau penambahan itu secara bijaksana jumlahnya tidak perlu berlebih tapi tidak dilarang juga gitu ya karena penyedap rasa itu mungkin punya manfaat kan untuk meningkatkan gairah atau selera makan gitu ya jadi kalau pasien-pasien kanker yang dengan ada penambahan penyedap rasa pada makanannya itu menjadi makannya menjadi lebih baik selera makannya ya silakan aja gak apa-apa gak masalah yang penting jumlahnya jangan terlalu banyak karena kalau terbanyak kan aus ya ya gak aus gitu jadi apa jadi apa apa pengen minumnya banyak gitu berasa aus gitu ya kalau misalnya terlalu terlalu banyak penambahan penyedap rasa tapi kalau digunakan secara wajar saya rasa gak masalah jadi tidak masalah ya asal yang harus pinjak sana oh iya satu lagi penyedap rasa itu dikhawatirkan kalau berlebihan itu kan bisa bikin tensi naik ya karena ada endungan matrimnya juga terima kasih ini juga ada lagi pertanyaan mengenai nutrican iya ini dari ibu 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 parisa ya apakah nutrican ini bisa secara utuh menggantikan peran makanan berat pabrian dan karena kan yang saya baca ini kan coloringnya cukup tinggi apakah ini bisa ya pabrian menggantikan makanan dan yang kedua apakah nutrican ini boleh disajikan dengan menggunakan oke jadi memang kalau nutrican sendiri pertama bisa sebagai pelengkap atau pengganti jadi kalau sudah sangat tidak bisa memasukkan makanan yang biasanya dikonsumsi nasi seperti itu misalnya bisa digunakan nutrican sampai 6 kali sehari jadi tinggal dikali aja 6 kali 350 kilokalori apakah memenuhi nutrisi harian dari pasiennya atau yang mengkonsumsi jadi kalau normalnya sebagai pelengkap sebagai snack lah ya bisa dikatakan nutrican itu bisa 3 kali sedu 3 kali digunakan kalau misalnya sebagai pengganti bisa sampai 6 kali sehari seperti itu jadi untuk pasien-pasien yang mungkin kesulitan karena mukositis sariawan itu ya bisa menggunakan nutrican sebagai pengganti makanannya jadi total sekitar 6 kali saji sehari kemudian apakah boleh dicampur dengan air dingin tidak masalah tidak masalah yang penting tidak disimpan di kulkas kemudian nanti dipanaskan ya tapi kalau disajikan secara dingin tidak masalah justru yang tidak boleh dipanaskan oh ya tadi yang tersebut akan merusak proteinnya ya baik ini pertanyaan terakhir di acara kita dari Ibu Bibit Ngerawati kepada dokter saya selain ada kanker kayu darah ini dari Ibu Bibit Ngerawati ada pertanyaan dok saya selain kanker kayu darah saya ada penyumbatan pembuluh darah di otak diagnosanya hemiparas bagaimana mencukupi kebutuhan nutrisi yang baik untuk saya mohon maaf dok masih di mute maaf tadi jenis kankernya apa ya iya oh kanker kayu darah oh si amami si amami dengan hemiparesis mungkin sepertinya ada riwayat stroke juga jadi stroke jenis sumutan jadi disini kalau kita lihat yang perlu diperhatikan untuk Ibu jadi selain tadi pola makannya jadi dipilih tinggi kalori dan protein untuk pasien dengan risiko penyumbatan perlu diperhatikan ini jenis lemaknya jadi hal-hal yang meningkatkan risiko penyumbatan atau serangan stroke berurang satu makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans yang kedua adalah makanan tinggi gula jadi kalau ada obesitas perhatikan supaya asupan gulanya jangan berlebih lalu jenis lemaknya dipilih jenis lemak yang sehat makanan yang gorengan yang goreng-goreng yang di fried food tadi saya bilang makanan jemput itu sebaiknya dikurangi atau dibatasi tingkatkan lemak sehat lemak sehat itu tadi saya bilang bisa dari alpukat lemak dari ikan minyak ikan ikan salmon terus bisa juga dari kacang-kacangan jadi makanan bersumber dari lemak sehat itu akan menurunkan resiko terjadinya pelak yang dapat menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah jadi selain itu juga perlu dibatasi gula supaya kadar gula darah terkontrol karena yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah sebetulnya adalah karena reaksi peradangan atau inflamasi inflamasi itu bisa terjadi karena misalnya profil lipid yang tidak baik misalnya kolesterol yang tinggi atau juga karena kadar gula yang tinggi dalam darah itu juga bisa menjadi pencetus jadi kembali lagi ke pola porsi makan piring tadi tadi tingkatkan jumlah makanan yang sehat porsinya itu sayur dan buah ditingkatkan setengah porsi jenis lemaknya dipilih jenis lemak yang sehat kurangi jenis makanan yang mengandung tinggi lemak dan lemak trans seperti makanan-makanan yang digoreng dan makanan siap saja atau jenis lemak gitu terima kasih dokter terus menjelaskannya ini karena memang sudah kita di penghujung acara mungkin ada yang mau disampaikan dari dokter Edi baik juga dari Pak Pian mungkin dari dokter Edi dulu ya mau disampaikan kepada peserta di sini semua ya baik ya jadi pesan dari saya itu ya ingat saja ya untuk menjaga status gisi yang baik ya perhatikan 3G tadi ya 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 bijaksana lah dalam memilih jenis makanan ya bijak lah atau teliti lah dalam menekar jumlah atau porsi makanan ya makan lah sesuai jadwal ya selesai jaring mungkin sehingga kebutuhan kalorinya dapat terpenuhi kalau yang berat badannya kurang ya dan jangan lupa satu lagi jika memungkinkan juga disertai dengan olahraga ya 3G plus olahraga merupakan kombinasi yang sangat baik ya untuk menjaga status imunitas pasien kanker sehingga badan menjadi lebih kuat ya lebih lebih resisten terhadap paparan infeksi apapun termasuk infeksi COVID-19 dan jangan lupa pastinya jaga kebersihan ya baik kebersihan diri maupun makanan dan selalu tetap termotivasi untuk menjalankan pola hidup sehat saya rasa itu terima kasih dok atas masukannya mungkin dari Pak Pian silahkan Pak oke pesan saya untuk teman-teman IC3 ya khususnya untuk pasien-pasien kanker bahwa yang perlu diperhatikan selain dengan kemoterapi atau terapi utama dari pasien kanker adalah fondasinya yaitu nutrisi sehingga memang diperlukan awareness atau sadar nutrisi pasien kanker supaya pasien-pasien ini bisa menjalani proses kemoterapi radioterapi ataupun pembedahan itu secara optimal sehingga jangan lupa untuk terus memperhatikan gizinya itu saja dan stay safe buat Bapak Ibu semua yang saat ini juga tetap harus beraktifitas di era COVID-19 ikuti protokol dari pemerintah supaya saat ke rumah sakit bagi pasien-pasien yang menjalani kemoterapi maupun radioterapi tetap menggunakan APD cuci tangannya bersih sehingga bisa meminimalisir proses transmisi dari COVID-19 ini itu saja terima kasih untuk Mas Pajar IC3 dan juga para peserta yang sudah mengikuti acara webinar hari ini oke terima kasih Pak Priyan dan juga Dr. Reddy atas waktunya pada pagi hari ini ya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kamu semua oh ya ini juga saya mau menghipokan tidak lupa juga bahwa ada promo khusus dari Negri Ken yaitu pembelian 3 box maka ada 40 box untuk info pembelian terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih